Halo sahabat setiap info channel dimanapun Anda berada kesempatan ini kita akan melakukan pemupukan teman-teman yaitu pemupukan di tanaman kangkung saya dan kangkung ini teman-teman ini udah beberapa kali panen dan kangkung ini juga itu saya tanam dia tidak pakai biji teman-teman melainkan ini saya tanam dari bonggol tanaman kangkung yang udah dipanen karena ini sebenarnya kangkung cabut dan waktu itu saya ada panen di kebun sana dan karena sayang dengan bonggolnya makanya saya tanam lagi dengan metode seperti yang ada di hadapan kita ini jadi teman-teman kita langsung aja ya dan kangkung ini dia sudah memiliki lebih umur atau sudah berumur sekitar 15 hari ya teman-teman hasilnya 15 hari ini setelah saya tanam pakai bonggol jadi ini tunas-tunas baru setelah karena seperti yang kita lihat ini bekas-bekas potongan ya teman-teman potongan dan ini bonggol yang lama yang saya bilang waktu nanam itu ini yang udah kering-kering ini jadi dia tumbuh lagi nih misalnya ini dipotong kan dia tumbuh dari bawahnya teman-teman dan ini nanti akan kering gitu kayaknya ini ada yang kelihatan kering-kering ini tapi dari pangkalnya itu tumbuh tunas-tunas baru seperti ini ini kan nampak dia dipangkal-pangkalnya itu ada tunas-tunasnya jadi yang ke atas-atas ini otomatis dengan sendirinya nanti akan mengering seperti ini ini kan tapi di bonggol bawahnya dia tumbuh kenapa dia kering karena dia merupakan batang yang berada di atas mata tunas jadi mata tunas yang baru itu tumbuh di bawahnya dan ini batangnya ke atas ini dia tidak ada mata tunasnya makanya dia mati oke langsung aja kita ke pemupukan jadi ini metodenya seperti ini teman-teman yang atas ini tanah dan yang di bawah ini adalah air jadi tinggal kita angkat aja nih ya seperti ini ya teman-teman kita kita angkat dan kita taruh kita simpan dulu di sini oke eh teroboh nah gitu dia ndak roboh dan ini pupuknya ini saya pakai NPK atau pupuk majemuk orang lebih suka saya nyebutnya NPK sebenarnya dia pupuk majemuk jadi NPK itu dia adalah pupuk yang sudah lengkap teman-teman kenapa saya katakan lengkap karena disini ada unsur N nya unsur P dan unsur K jadi makanya digabung jadi pupuk NPK atau pupuk majemuk atau pupuk lengkap jadi terserah petani menyebutnya atau enaknya gimana tapi kalau untuk di toko-toko atau pedagang pertanian menyebutnya pupuk NPK atau bahasa kerennya juga pupuk NPK oke langsung saja ini cara mumpuknya saya tidak pakai alat ya teman-teman cuma di kira-kira aja jadi ini akan saya kasih sedikit aja teman-teman yaitu sini nih saya masukkan ke sini aja seperti ini udah tapi kalau bisa juga ini di aduk biar cepat larutnya kenapa diharapkan supaya cepat larut karena kalau cepat larut otomatis cepat juga diserap oleh akar tanaman nah seperti ini tapi ini belum larut semuanya tapi tidak apa-apa karena ini juga karena ditaruh di air ya teman-teman nanti dengan sendirinya dia juga akan larut dan disini akan saya tambahkan nih busa nih maksudnya supaya dia lebih lama menyerap air atau lebih lebih dingin gitu teman-teman dan setelah selanjutnya ini tanamannya tadi saya kembalikan ke posisi semuanya ini teman-teman sebenarnya sebenarnya adalah teknik budidaya kangkung tanpa siram teman-teman karena seperti yang kita ketahui dibawah tadi air dan disini dibawah ini ujung ini tuh saya lubang-lubang jadi dengan sendirinya maka air itu akan menyerap ke tanah ini jadi tanah ini tetap lembab dan tanamannya tetap subur karena airnya tercukupi apalagi ini jenis kangkung kangkung itu dia menyukai banyak air teman-teman sehingga pertumbuhannya bagus ya teman-temannya ini 15 hari udah seperti ini padahal kemarin juga ada panen karena karena ini cuma sedikit ya teman-teman cuma sebenarnya saya cuma berbagi itu di metodenya atau di caranya aja supaya Bapak Ibu yang mungkin tidak punya waktu untuk berkebun nah biasanya buka lahan yang cool atau apa jadi cukup memanfaatkan seperti ini botol mineral botol bekas gini dan kasih tanah dikit tapi kalau nanti aplikasinya atau prakteknya bisa lebih banyak maksudnya botolnya itu lebih banyak kalau saya ini kan cuma sebotol atau ini dua botol aja jadi bisa digunakan yang botol apa air mineral seperti ini ini yang satu literannya teman-teman terus yang ini itu yang lima liter jadi tapi yang bagus yang lima liter karena dia mampu menampung media atau tanah itu lebih banyak jadi tanamannya lebih tercukupi akan unsur haranya berbeda kalau yang satu liter tanahnya itu lebih sedikit termatis nampak pertumbuhannya temen-temen kalian tanah sedikit ya nah tumbuhnya juga tidak begitu bagus dibanding yang media besar media besar lebih daunnya lebih bagus dan kenapa ini saya tanam karena di sebelah sana itu juga ada ikan teman-teman contoh ini nih saya petik terus saya kasihkan dengan ikan 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 ikannya suka dimakan kangkung ini kita lihat nanti aduh jadi secara tidak langsung ini adalah multi fungsi oke ya teman-teman semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya atau mempraktekannya di rumah dan semoga informasi saya hari ini bermanfaat oke selamat mencoba dan sukses selalu untuk kita semua